Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa sebanyak tujuh pejabat Eslon 2 kembali dilantik. Pelantikan dilaksanakan setelah satu semester jabatan kepala OPD kosong di Bengkulu Tengah. Tujuh pejabat Eslon 2 dilantik Pekadini ke tujuh pejabat OPD di Bengkulu Tengah tersebut Iyakdi Febrian Fatahila, Barti Hasibuan, Harmen Junaidi, Andi Erzantara, Wati Ula, Mar Halim, dan Helmi Yuliandri. Masing-masing menjabat kepala OPD PUPR, Didas Kesehatan, BPBD, Kesbangpol, Didas Sosial Damkar, dan DKPP. Penjabat Bupati Heri Andi Rodi menyatakan penentuan kepala dinas sudah sesuai ketentuan dan melalui mekanisme yang ada. Penjabat Pimpinan Tengah Supaya mereka cepat untuk konsolidasi ke dalam artinya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber daya resursis yang masih dikerja OPD-OPD yang mereka pimpin bagi yang belum pernah itu supaya segera untuk memahami tugas pokok fungsi dan kemudian regulasi-regulasi juga supaya mereka bisa bergerak. Penunjukan kepala OPD setelah melalui tahap lelang JPTP dan diketahui ke Mendagri. Kepada para pejabat diharapkan segera bekerja sesuai tupoksi, etika, dan dedikasi sebagai pedoban dalam bertugas. Dari Kabupaten Bengkulu Tenggade di Rawan, Teferi Bengkulu melaporkan.